Halo guys semuanya balik lagi di channel ini Kali ini ada tutorial cara membuat gambar atau fanart Ready atau realistis Sebenarnya gak realistis sih Kalau realistis misalnya Aaron Attack on Titan diubah kayak manusia misalnya Tapi ini tetap mempertahankan bentuk asli tapi kelihatan lebih nyata Ya terbilah pokoknya Tidak usah lama-lama kita masuk ke videonya Pertama kalian punya dua pilihan Yaitu bikin gambar sendiri atau fanart Disini saya pilih fanart Jadi saya cari dulu gambarnya di google Dan inilah yang saya dapatkan Lalu cari juga baju yang mirip atau seperti yang dipakai oleh si karakter Gak usah terlalu memperhatikan warnanya Gak hanya baju cari apapun yang dipatainya selain wajah dan rambut Dan inilah yang saya temukan Lalu kalian masuk ke aplikasi Ibis Pie nya Lalu pilih ukuran yang HD Setelah itu kalian masukin aja foto karakter tadi Lalu sesuaikan Dan pindahkan ke layar 1 Lalu kurangin opacity nya kira-kira 50% Pergi ke layar 2 Pilih brush deep and kasar Lalu tinggal dicomplak Jika kalian kesulitan Kalian lupa brush nya menjadi field deep and kasar Dan aktifkan juga alat menggambar yaitu kurva bazir Dan tinggal dicomplak dengan mudah seluruhnya Untuk rambut, mata, dan alis Gunakan brush deep and kasar dan gambar manual Dan tinggal dicomplak dengan mudah seluruhnya Setelah semuanya selesai Kalian matikan gambar asli tadi Lalu kalian tambah layar di bawah line art Kita akan memberi warna secara terpisah Pertama adalah warna untuk wajah Jangan ada satu pencelah atau lubang Terima kasih telah menonton! Ubah nama layar agar nanti gak bingung Ya jika diperlukan sih Lalu tambah layar lagi di bawah muka Yaitu untuk mengwarnai leher Warnai dan perbaiki yang bolong Tambah layar lagi di atas muka Untuk mengwarnai rambut Warnai semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan perbaiki juga bentuk rambutnya dengan penghapus Gambar juga matanya Gambar aja dulu dengan warna putih Saya rasa rambutnya terlalu terang Saya rasa rambutnya terlalu terang Nah sekarang kita akan mewarnai atau setting mukanya Tambah layar di atas muka Lalu aktifkan glipping Gunakan brush eyebrows normal Lalu warnai sedikit gelap Gelap Lalu bayangan Ini adalah palet warnanya Ini adalah palet warnanya Silahkan di screenshot jika kalian mau Mewarnai Mewarnai ini sesuai letak cahayanya Di sini cahayanya saya buat di kiri Dan gambar bagian gelap Dan gambar bagian gelap biasanya di sila-sela mata Bawah alis dan dekat hidung Dan gambar juga hidungnya Kenapa Yang lain pele壤nya Sedikit mainstream Dan gambar bagian gelap Dan gambar ta Dan gambar bagian gelap Dom到家 Meskipun But mungkin Tadi saya lupa memperbaiki mata dan sekarang saya akan memperbaikinya Setelah selesai kalian masuk ke layar leher dan tambah layar Dan aktifkan Glipping, warnai dengan cara tadi Masuk ke layar rambut Lalu pilih penoda Dan gunakan brush di pen kasar Lalu tinggal digores-gores saja di pinggir rambut Agar seolah-olah memang seperti rambut Lakukan ini ke semua pinggir rambut Jika sudah selesai tambah layar di atas rambut Dan aktifkan Glipping Cari brush rambut Cari warna yang lebih terang Lalu tinggal digambar seolah-olah rambut Dengan dibosatkan dari atas kepala Pernahin seluruhnya tapi jangan semuanya Agar bentuk rambutnya gak hilang Setelah selesai cari warna yang lebih gelap Untuk bayangan Gambar di setiap pinggir dan bagian gelap rambut Jangan lupa aktifkan light artnya Agar dapat menentukan bentuk rambutnya Setelah semuanya Sekarang adalah pencampuran warna Turunkan opacity-nya sekitar 50% Lalu usap di samping yang hitam tadi Turunkan lagi opacity-nya Lalu usap lagi di sebelah yang barusan Begitu teros sampai ke semua rambutnya Terima kasih telah menonton! Jika kurang jelas batasnya Bisa diperjelas dengan warna gelap Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.